Selamat pagi dan selamat datang kembali di channel saya Dan terima kasih sudah mampir Gue lagi prepare buat rencana foto trip hari ini Jadi hari ini adalah foto tripnya Nisi yang ke Sawarna untuk sesi 1 Karena di bulan ini ada 2 sesi untuk yang trip ke Sawarna Jadi langsung aja gue belum prepare, belum packing sama sekali Dan ini masih berantakan banget, gue baru seleksi apa aja mesti gue bawa Disini gue mau ngasih tau yang gue bawa pertama itu adalah Ini, ada plastik ini Ini adalah lensa Nikon 1635 Ultra White Ini selalu gue bawa kemana-mana kalau buat foto landscape Masukin Ini adalah lensa fisheye Fisheye 12mm sama yang punya Ini biasanya gue pakai untuk foto Milky Way kalau malam atau night shoot Atau astrofotografi Caranya f2.8 Jadi bukaannya besar sangat memungkinkan kita untuk memfoto bintang di malam hari Lalu untuk kamera Kamera gue, ini kamera legend yang selalu gue pakai Di 800 Nikon Untuk filter Ini S5 holder untuk 1424 Karena gue nggak bawa 1424 jadi ini nggak gue bawa Dan untuk filter Filter mungkin gue nggak bawa semua filter yang gue punya Mungkin hanya beberapa aja yang gue perluin Bawa disini ada box filter, box filter, box filter Yang ini selalu mobile Kalau gue nggak bawa semua gue selalu bawa yang ini Yang ini tepat gue nyimpen Filter-filter ND Ini semuanya isinya ND Yang disini, ini isinya semuanya GND Yang pertama gue akan bawa Ini medium GND Medium GND Medium GND 1.2 Terus ini soft GND 1.5 Jadi gue bawa juga Lalu soft GND 0.9 juga Dan gue emang biasanya lebih sering pakai jenis GND yang soft Jadi ada soft 0.9 1.5 Medium 1.2 Untuk apa aja fungsinya ya Gue udah pernah ngejelasin di video yang sebelum-sebelumnya Lalu ini reverse GND Reverse GND ini selalu gue bawa juga Buat jaga-jaga kalau pas saat foto sunset atau sunrise Tiba-tiba mataharinya setar Nah ini sangat worth it Apa aja ya Kayaknya GND cukup gitu ya Sekarang ND-nya bawa yang ND 1000 ND 1000 yang wajib dibawa Sama ND 64 palingnya Ini salah satu yang sering banget gue pakai Jadi untuk filter Sekarang ini gue cuma bawa satu box ini Total ada 6 is filter ND-nya 2 dan sisanya GND Oke, gue akan kita slow Ini juga masih ada sisa Nggak ngobrolnya ada 2 lagi Ini ada hard 0.9 semua Hard 0.9 yang kali ini gak gue pakai Lalu yang pasti holdernya Holdernya ini gue pakai yang V5 Pro V5 Pro yang udah NC GPL Filter done Ini perantelan-perantelan ini Shutter release Shutter release buat kamera Remote-nya Lenspen Dan eraser cleaner buat filter Jadi ini sih juga Oke Cuman kayaknya gue gak mau pakai tas kamera ini Tas juga gedein banget ya Agak cukup berat nih tas Oke mungkin gue disini mau cari tas dulu deh Mau pindahin di barang-barang Gak pakai tas ini Tapi sebelum gue ngeri tas Gue mau mandi dulu Dan jangan kemana-mana oke Akhirnya nyampe lagi di Matrix Bersama Om Gideon Nah Om Gideon ini adalah salah satu orang yang selalu stand by di Matrix Jadi kalau misalnya lu telfon baik online atau chat atau apa ke Matrix Camera Dia yang melayani Jadi gak usah takut gak percaya Bisa dipercaya kok Oke sekarang Kan tadi rumah gue bilang Tas gue ini kegedean Gue mau cari tas yang Agak kecil Lebih simpel dibawa Dan gue orangnya tipikal yang kurang suka bawa tas gede-gede Terutama kalau traveling-travelingnya jauh-jauh Walaupun emang gigi gue lumayan gede-gede Tapi ya sebisa mungkin bawa tas yang sesuai lah Sama ukuran Disini gue coba ke dalam dulu Kita cari tasnya liat-liat Dan stay tune Ini ada tas Yang Mana tas Yang Kayaknya ini Ini seri nya Tahu Bukan Tahu Tahu Ini tas yang mungkin Kalo misalnya ada yang mau review Silahkan komen di bawah Nanti gue review tas ini Sekarang coba gue bandingin lo Matas gue yang Di bawah Sama sih Low Pro juga Cuman ini Gede banget Gede kan Gue mau Pidain isinya Ini Kesini Oke Oke Tadi udah Bilih tasnya Mana tasnya tadi Nih Ini tas Cil banget kan Tapi Prabotan yang gue bawa masuk semua Dan gue suka tasnya kayak begini Bukan karena merek Atau karena Apanya Tapi memang karena Fungsinya Karena ukurannya juga gue Suka tas-tas ukurannya Gak tau besar Dan Sambil tunggu peserta yang lain Buat Beranggap pesawat warna Karena belum pada dateng Masih sore juga Kayaknya videonya Mesti gue potong-potong Dan Mesti bersambung Kalo gue jadiin satu Durasinya kepanjangan Jadi Untuk video yang Part ini Sampai disini dulu Dan gue bakal lanjutin lagi Di part berikutnya Mungkin pas saat Kita udah mulai kumpul Saat jalan rasa warnanya Dan saat mulai sunrise Oke Jangan lupa klik like button Jangan lupa subscribe Dan Sampai ketemu lagi Di video saya yang selanjutnya Terima kasih telah menonton